Halo, selamat siang. Kali ini kita akan melihat pusat air Taman Batu Raden ini di bagian atasnya. Keluar panturan-panturan mata air yang asalnya dari mini forest atau hutan kecil di Taman Batu Raden ini. Yang mana hutannya ini masih bagus sekali. Ada pohon kolang kaling, kemudian ada pohon damar, berbagai macam jenis paku-pakuan sebagai penyimpan mata air di musim kemarau ini. Tapi di Taman Batu Raden ini masih luar biasa, airnya sangat melimpah sekali. Allah benar-benar melimpahkan anugerah kepada bangsa Indonesia dengan alam yang sangat luar biasa. Yang mana dari hutan kecil ini bisa menghasilkan pengairan untuk perikanan dan untuk usaha-usaha budidaya obyek wisata maupun lahan-lahan pertanian untuk sayur-sayuran. Demikian tadi informasi tentang sumber mata air Taman Batu Raden, Provinsi Jawa Tengah. Yang bila ada kesempatan para permiesa bisa mengunjungi di hutan mini Taman Batu Raden ini yang sangat indah sekali. Di situ tampak ada pohon paku-pakuan, ada yang besar, ada yang sedang sangat indah sekali, esotik. Oke, begitu saja. Goodbye. Bye.